Menyambut Hari Listrik Nasional yang jatuh pada 27 September mendatang, PLN Distribusi Jaya Raya melakukan uji coba motor listrik. Warga pun dipersilahkan untuk menjajal motor ramah lingkungan ini. Dan informasi ini sekaligus harus menutup CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Tayangan kami juga tentunya bisa Anda saksikan di channel YouTube CNN Indonesia, di playlist teknologi dan gadget. Saya Aziza Hanum, pamit undur diri dan ingat, tetap labyrin of us. Dalam rangka memudaikan aksi hemat listrik, PLN Distribusi Jaya kembali luncurkan motor listrik. Dengan tingkat efisien yang diklaim lebih tinggi dibandingkan dengan motor berbahan bakar minyak. Sekali pengisian baterai, motor listrik ini mampu berjalan selama 4 jam dengan kecepatan rata-rata 60 hingga 80 km per jam. Motor listrik ini dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang ramah lingkungan. Selain bisa di charge di rumah, PLN juga sudah menyediakan 545 stasiun pengisian listrik umum atau SPLU yang bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Nantinya ditargetkan sebanyak 1.000 SPLU akan hadir di seluruh Indonesia. Dan 5.000 unit motor listrik akan segera diproduksi. Pemerintah sedang menggalakkan ini dan akan merebitkan peraturan presiden mengenai motor listrik ini. Dan di Indonesia beberapa universitas sudah melakukan penelitian bahkan bekerja sama untuk bisa memproduksi motor listrik ini secara nasional. Motor listrik produksi VR ini sejak diluncurkan Juni lalu telah sukses menarik minat masyarakat. Dengan harga di kisaran 16 juta rupiah, masyarakat dianggap mampu untuk mendukung gerakan ramah lingkungan ini. Enak juga walaupun listrik ya, tapi jalannya itu agak lancar, istilahnya agak keras. Enggak kalah dengan motor-motor yang metik-metik. Selain skuter, model lain yang tersedia yakni jenis motor sport yang menyasar anak muda. Diharapkan anak muda mulai membudayakan motor listrik sebagai kendaraan untuk gaya hidup mereka. Daya Ujihan, Jakarta. Ini jam kan akannya dari 1 sampai 12. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!